Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Oficial Channelnya Pemburu Cuan secara gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya saya selalu dan rezekinya dilancarkan Amin ya Rabbul Alamin Nah jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate Stromgen ya Karena banyak sekali isu yang beredar katanya Stromgen Scam Apakah benar untuk Stromgen Scam? Jadi di video kali ini saya akan mencoba live withdraw Untuk membuktikan juga ya apakah Stromgen masih membayar atau tidak Karena untuk Stromgen sendiri itu sangat legit sekali Yang dimana saya juga sudah beberapa kali melakukan penarikan dan terbukti membayar Tanpa ada melakukan deposit 1 rupiah pun Oke jadi bagi kalian yang penasaran Simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini kalian tinggal subscribe aja Agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Oficial Oke kita langsung masuk aja ke dalam websitenya Sebelum kita masuk ke dalam websitenya Disini saya sudah berada di aplikasi Stromgen Untuk aplikasi Stromgen sendiri ini sudah ada di Google Play Store ya Kalian bisa search aja nanti dengan kata kunci Stromgen teman Dan bakal muncul seperti ini ya Nah disini logonya yang berwarna hijau seperti ini teman Jangan yang berwarna hitam Kalau kita lihat dari tentang aplikasi ini Itu dirilis ya pada tanggal 8 Juli 2019 teman Dan ini dirilisnya di Play Store mungkin ya Dan di update disini pada tanggal 17 Februari 2022 ya Jadi artinya dari 2019 ke 2022 itu sekitar 3 tahunan ya Untuk aplikasinya sudah ada di Google Play Store Dan disini saya menggunakan websitenya kita langsung masuk aja ya Oke guys disini saya sudah berada di Stromgen ya Dan disini saldo saya ada sekitar 4 LTC ya Atau setara dengan 283,35 USDT Dan ini terus bertambah ya Ataupun bisa juga berkurang Karena disini kita mengikuti dengan harga Bitcoin ya teman Jadi banyak juga yang bertanya Bang Stromgen itu sekimbang Karena ketika saya nambang Itu saldo saya selalu berkurang Tidak bertambah Jadi di setiap video saya Membahas Stromgen Saya sudah jelaskan juga bahwasannya Ketika kita mining dan miningnya itu berkurang Itu bukan sekimbang teman Melainkan itu karena kita mengikuti harga Bitcoin ya Jadi ketika harga Bitcoin juga melambung tinggi Itu juga pasti estimasi USDT-nya bakal cepat naik Begitu juga sebaliknya Ketika harga Bitcoin-nya lagi turun Seperti sekarang ini ya Harga Bitcoin lagi turun sekali Dan semua Alcoin juga turun teman Nah otomatis untuk estimasi USDT-nya juga menurun teman Disini kalian bisa lihat Dari total balance 12.762 satoshi Bitcoin Itu hanya setara dengan 3,83 USDT teman Tetapi jika harga Bitcoin ini langsung terus menaik ya Otomatis estimasi USDT-nya juga pasti bakal cepat naik Kurang lebih seperti itu ya Kenapa saldo kita ketika mining itu selalu berkurang Disini sudah jelas ya teman Dan kita langsung aja masuk ke bagian menu trading Saya akan kasih tau dulu untuk story Bawasannya saya bertrading di Stromgen ini ya Nah kita masuk ke bagian menu trades Kemudian kita masuk ke bagian menu close-nya Nah disini saya sudah beberapa kali trading Dan ini tadi ada story terakhir saya untuk trading ya Tadi saya profit sekitar 1,3 LTC Dan ini ada 0,13 LTC 1 LTC 0,03 LTC 0,05 LTC Dan 0,5 LTC ya Nah kenapa bisa LTC bang? Kenapa tidak USDT? Nah jadi ketika kita menambang ya dari Stromgen ini Itu memang menghasilkan USDT Yang dimana USDT-nya itu kita tradingkan Dan hasil profit-nya dari trading itu bisa kita tarik Tapi sebelum kalian tarik Lebih baik kalian exchange Nah kenapa disini profit saya LTC Jadi saya sudah exchange dari hasil profit saya menjadi LTC Dan kemudian saldo saya hasil mining itu sudah habis Jadi saya tradingnya menggunakan hasil saldo profitnya Karena tadi sudah berupa LTC Makanya disini LTC ya teman Jadi kalian jangan salah paham Nah kemudian disini story saya juga sudah ada sekitar 1 LTC ya Loss ya teman Kalian bisa lihat juga saya mengalami loss 1 LTC Nah jadi seperti itu ya Dan disini kita langsung aja melakukan penarikan Caranya klik aja di bagian menu wallet Kemudian kita klik di bagian LTC Karena saya akan mencoba penarikan LTC ya teman Kita langsung klik aja di bagian withdrawal Dan untuk lebih jelasnya mengenai Stromgain Kalian bisa langsung cek aja ke bagian playlist di channel youtube saya ini teman Kita klik di bagian new request Nah kemudian disini tinggal kita masukkan aja balance nya berapa yang ingin kita tarik Disini saya akan coba tarik semua aja 4 LTC 4,099513 ya Oke selanjutnya disini untuk payment methodnya yaitu LTC ya Selanjutnya di bagian ini kita masukkan atau kita tempelkan alamat ataupun adres LTC kita Untuk walletnya bebas teman Jadi kalian bisa menggunakan Indodax, Trust Wallet, VoucherPay, Binance, Tokocrypto, Pintu dan sebagainya ya Nah disini saya tempelkan alamat LTC saya yang dari rekeningku.com Nah kemudian disini ada commissionnya ya Ataupun biaya fee penarikan Jadi total bersihnya nanti yang masuk ke dalam wallet saya sekitar 4 LTC,0892 ya Dan kita lanjut lagi disini klik di bagian withdraw Oke kita masukkan dulu kode 2FA nya Bismillahirrahmanirrahim Yap disini processing ya Kita menunggu sekitar 30 detikan dulu Kita tunggu aja teman-teman Nah ini sudah ada notifikasinya Your withdrawal has been successfully confirmed ya Dan kita tinggal tunggu aja untuk proses penarikan ya teman-teman Dan kalau kita coba lihat kembali lagi apakah saldonya sudah berkurang atau belum Kita klik back aja Nah disini kita klik di bagian walletnya lagi Nah disini untuk saldo LTC saya sudah berkurang ya teman-teman Sudah menjadi 0 Kalau kita lihat lagi di bagian story-nya Apakah ini sudah ada story? Nah ternyata disini sudah ada story-nya Di tanggal 13 Mei 2022 Payment operation 4,095 13 LTC ya teman-teman Ini setara mungkin sekitar 4 juta rupiah ya Karena untuk harga LTC sekarang sangat menurun juga Yaitu sekitar 1 juta ya Untuk harga per koinnya Dan kemarin sempat di harga 800 ribu atau 900 ribuan ya teman-teman Saya kurang tahu juga Jadi disini tinggal kita tunggu aja untuk proses penarikannya Jika nanti sudah masuk ataupun tidak masuk Akan saya lanjutkan videonya Jadi jangan di skip ya Oke teman-teman disini video selanjutin lagi Kurang lebih sekitar menunggu hanya 2 menitan sampai 5 menitan ya Dan ini sudah ada notifikasi dari rekeningku.com Dan kita bisa langsung lihat aja untuk notifikasinya Dan ternyata alhamdulillah ya Untuk penarikan kita sebesar 4 LTC Ini sudah masuk ke dalam wallet saya Yaitu rekeningku.com Nah mungkin bagi kalian yang bilang untuk Stromgen sekem Ataupun terindikasi sekem Jadi disini saya hanya bisa memberikan kesimpulan ya Jadi setiap akun di Stromgen itu masalahnya berbeda-beda ya teman-teman Dari kemarin Dari pertama kali saya daftar di Stromgen Saya juga selalu memiliki kendala di akun saya Nah tepatnya itu waktu penarikan juga ya Jadi ketika saya melakukan penarikan kemarin itu ya Itu disuruh verifikasi identitas Yang dimana verifikasi identitasnya itu juga sangat sulit sekali ya teman-teman Kita harus melakukan deposit menggunakan kredit ya Kartu kredit Dan disini saya tidak mempunyai kartu kredit Jadi saya tidak verifikasi akun saya Dan ketika saya ingin melakukan penarikan Kembali ternyata bisa Setelah saya menunggu ataupun saya diamkan akun saya sekitar 1 bulanan ya Dari yang minta verifikasi itu Saya tidak melakukan penarikan selama 1 bulan Dan saya tidak apa-apa untuk akun saya Dan saya coba penarikan lagi Ternyata masih bisa di withdraw Nah jadi seperti itu ya Setiap akun di Stromgen itu kendalanya berbeda-beda Ada yang mungkin saldonya hilang Ataupun tereset Ada yang susah mengalami exchange Ada juga susah yang mengalami yang lain-lainnya Itu setiap akun berbeda-beda untuk kendalanya teman Jadi biasanya ketika kita melakukan exchange Dan itu sulit sekali ya Ataupun tidak bisa di exchange Kemungkinan untuk websitenya Ataupun aplikasinya lagi down Ataupun error Karena apa? Karena banyaknya orang yang Mengakses aplikasinya Ataupun mengakses websitenya Jadi mana juga itu Apa ya? Juga terjadi mungkin karena Pasar global untuk kripto lagi kacau ya Seperti saat ini Lagi turun-turunnya Mungkin juga Aplikasinya mengalami kendala ya Ataupun Apa ya? Serpernya down juga teman Kurang lebih seperti itu ya teman Jadi kita jangan ambil kesimpulan langsung Bahwasannya untuk aplikasi ini Sekem ya Karena memang Kalian bisa lihat sendiri Untuk saat ini Aplikasi Stromgen masih terbukti membayar Kita bisa lihat Disini sudah masuk sebesar 4 LTC Dan disini saya bukan orang dalam dari Stromgen ya teman Sekali lagi saya juga user seperti kalian Yang dimana saya juga bermain gratisan Di aplikasi ini teman Oke mungkin segini aja Untuk penjelasan kali ini Mengenai Stromgen Jika kalian ingin lebih lanjut Mengenai Stromgen Ataupun lebih tahu Kalian bisa langsung cek aja Ke bagian playlist saya Di channel saya ini ya Oke mungkin segini aja Terima kasih banyak Yang sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak Buat kalian Yang selalu stay di channel saya Saya Kogus Tio Peselendur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax